Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep aturan perkalian dan konsep kombinasi. Kita mulai dari konsep aturan perkalian diikuti dengan konsep kombinasi. Pertama-tama, kita mulai dari contoh sederhana terlebih dahulu. Susi memiliki 3 jenis tas dan 4 pasang sepatu. Tentukan jumlah pasangan tas dan sepatu berbeda yang dapat dibuat Susi. Kita misalkan 3 jenis tas yang berbeda sebagai T1, T2, dan T3. Dan 4 pasang sepatu yang berbeda sebagai S1, S2, S3, dan S4. Untuk menentukan jumlah pasangan tas dan sepatu yang dapat dibuat, kita dapat menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah cara tabel, di mana terdapat 3 jenis tas dan 4 pasang sepatu. Dan bila dilihat di sini, ada 12 cara untuk menentukan pasangan tas dan sepatu. Bila diperhatikan di sini, 12 dapat diperoleh dengan mengalihkan jumlah baris dengan jumlah kolom, yakni 3 dikali 4. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan diagram pohon. Kita lihat di sini, bahwa Susi memiliki 3 tas, yakni T1, T2, dan T3. Kemudian, tas 1 dapat dipasangkan dengan 4 jenis sepatu, Begitupun dengan T2 dan T3, sehingga totalnya dapat diperoleh 3 jenis tas yang dikalikan dengan masing-masing 4 jenis sepatu. 3 dikali 4 sama dengan 12, sehingga banyaknya pasangan tas dan sepatu yang dapat dibuat adalah 12 cara. Kita masuk ke contoh sederhana yang kedua. Seandainya terdapat 500 jenis tas dan 2.000 pasang sepatu berbeda, tentukan jumlah pasangan tas dan sepatu yang berbeda yang dapat dibuat. Dengan jumlah sebanyak 500 jenis tas dan 2.000 pasang sepatu yang berbeda, maka akan sangat sulit untuk diselesaikan dengan cara 1 dan cara 2, karena akan membutuhkan ratusan kertas dan waktu yang sangat lama, sehingga cara tersebut menjadi tidak efektif. Cara yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan menggunakan konsep aturan perkalian. Caranya adalah dengan memisalkan banyaknya tas sebagai K1, yakni 500, dan banyaknya sepatu sebagai K2, yakni 2.000. Kemudian, banyaknya pasangan tas dan sepatu yang dapat dibuat, dapat diperoleh dengan mengalihkan K1 dengan K2, yakni 500 dikali 2.000, sama dengan 1 juta cara. Bayangkan, bila kita menggunakan cara 1 atau tabel, maupun cara 2 menggunakan pohon faktor, maka tidak akan pernah selesai untuk dikerjakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep aturan perkalian digunakan untuk menentukan banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia dengan aturan K1 dikali K2 dikali K3, dan seterusnya hingga KN. Sekarang, kita masuk ke konsep kombinasi. Konsep kombinasi digunakan untuk menentukan banyaknya susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan tertentu. Dengan kata lain, A, B sama dengan B, A. Atau dengan kata lain, susunan A di sebelah kiri B, dan B di sebelah kiri A dianggap sama. Konsep kombinasi dapat dinotasikan sebagai berikut ini. Kombinasi dinotasikan dengan huruf C, kemudian huruf N tersebut merupakan banyaknya sampel, dan R tersebut merupakan banyaknya unsur yang akan disusun. Dan rumus untuk menghitung kombinasi adalah N! dibagi R! dikali N! dikurang R! Dengan syarat, N haruslah lebih besar sama dengan R. Contoh soalnya, 5 anak saling berjabat tangan dalam suatu acara. Tentukan banyaknya jabat tangan yang terjadi. Di sini, nilai N sama dengan 5, karena jumlah sampel atau jumlah anaknya adalah 5. Kemudian nilai dari R sama dengan 2. Mengapa? Karena dalam setiap jabat tangan, unsur yang dapat disusun hanyalah 2. Kemudian kita masukkan ke dalam notasi dari kombinasi. N! dikali N! dikali N! dikurang R! N! kita substitusi dengan 5! R! kita substitusi dengan 2! N! dikurang R! kita ganti dengan 5! dikurang 2! Kemudian, 5 kurang 2 kita hitung terlebih dahulu menjadi 3! Kemudian, untuk menyelesaikannya, kita uraikan 5! 5! menjadi 5! dikali 4! dikali 3! dikali 2! dikali 1! Begitupun dengan 2! yang kita uraikan menjadi 2! dikali 1! 3! juga kita uraikan menjadi 3! dikali 2! dikali 1! Di sini dapat dilihat, bahwa 3! dikali 2! dikali 1! dapat kita coret pada bagian penyebut dan pembilang, karena semuanya merupakan operasi hitung perkalian. Kemudian, 2 pada bagian penyebut dapat kita coret dengan pembilang 4! menjadi 2! Sehingga, sisanya adalah 5! dikali 2! dibagi 1! menjadi 10! Sehingga, banyaknya jabat tangan yang dapat terjadi pada acara tersebut adalah 10! Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga, apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi atau cara mengajar saya, atau ingin memperdalam materi matematika yang lainnya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.